Pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2020 ini diperkirakan akan mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari perkembangan ekonomi global dan nasional yang terdampak penyebaran COVID-19. Perkembangan ekonomi global dan nasional yang terdampak oleh penyebaran pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2020 ini diperkirakan akan mengalami perlambatan. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Husni Hardika Atmaja dalam video konferen bersama Awak Media. Perlambatan akan terjadi pada lapangan usaha utama yang terdampak dari berkurangnya jumlah wisatawan, terganggunya pasokan bahan baku untuk industri, menurunnya daya beli dan penundaan investasi. Larangan bepergian ke luar negeri yang dikeluarkan oleh negara utama asal wisatawan Kepri yakni China, Singapura dan Malaysia juga turut mempengaruhi tingkat hunian hotel, penjualan ritel, transportasi serta jasa perjalanan wisata secara signifikan. Secara keseluruhan perekonomian Kepri tahun 2020 diperkirakan akan tumbuh melambat pada kisaran 4,0 sampai 4,4 persen year on year. Dengan asumsi penyebaran COVID-19 dapat segera teratasi dan berlangsung hanya sampai kuartal kedua di 2020. Selanjutnya pada kuartal ketiga mulai memasuki masa pemulihan. Namun apabila penyebaran COVID-19 pada semester 2 2020 masih berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2020 diperkirakan berpotensi melambat lebih dalam pada kisaran 2,0 sampai 2,4 persen year on year. Diungkapkan Musnihardi, pertumbuhan ekonomi Kepri akan sangat bergantung pada penanganan COVID-19 itu sendiri. Sementara itu untuk inflasi, Bank Indonesia memprediksi inflasi Kepri tahun 2020 masih terkendali pada kisaran 3 plus minus 1 persen. Hal ini didukung dengan koordinasi dan sinergi yang kuat antara tim pengendalian inflasi daerah dan Satgas Pangan, serta langkah-langkah pada masa pandemi COVID-19. Sudah disampaikan juga oleh Ibu Menkyu di video conference beliau, itu pertumbuhan ekonomi kita nanti bisa terkoreksi ke 2,3 persen, baru meningkat lagi nanti di 2021. Jadi ini memang sengaja saya singgung sedikit karena pertumbuhan ekonomi Capri, kita khususnya tentunya bicara Capri ya hari ini, tapi kita tidak terlepas tentunya ekonomi kita dari ekonomi global, dunia, dan juga ekonomi nasional. Nah kalau kita lihat perkembangan inflasi itu berjaya pertumbuhan ekonomi ya, jadi pertumbuhan ekonominya 2019 5,02, kemudian dengan kondisi tadi yang melambat di ke-2, ke-3, baru nanti di ke-4, baru membaik, itu kita di nasional pertumbuhannya bisa 2,3 persen. Nah di untuk inflasinya, inflasi sampai dengan hari ini, dirilis inflasi ini juga kita masih terkendali. Hari ini persis diumumkan inflasi di nasional ini, kita masih deflasi 0,14 persen, baru dirilis BPS siang ini.